Timnas Indonesia U22 harus menelan pil pahit dalam pertandingan uji coba internasional pertamanya saat melawan Lebanon U22, tak disangka skuad asuhan Indra Shafri terkena comeback di menit-menit akhir laga. Di pertandingan ini, kegagalan pemain Timnas Indonesia U22 dalam menuntaskan peluang, harus dibayar mahal dengan kekalahan dari Lebanon. Tercatat ada sejumlah peluang, didapat oleh pemain Timnas Indonesia U22. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Indonesia berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-84 berkat gol bunuh diri back Lebanon Ali Alrida Ismail. Tertinggal satu gol justru membuat motivasi Lebanon terlecut, dan skuad arahan Miguel Moreira mampu memanfaatkan celah untuk mencetak dua gol balasan di menit-menit akhir. Secara keseluruhan, Indonesia sebenarnya mendominasi permainan. Sederet peluang pun, berhasil tercipta namun tak ada satu pun mampu dituntaskan dengan sempurna oleh pemain Indonesia. Kini, penyelesaian akhir jadi masalah krusial di laga uji coba pertama lawan Lebanon. Namun, kekalahan ini bisa jadi bahan evaluasi bagus untuk membenahi kekurangan Indonesia U22, jelang tampil di SEA Games 2023. Namun, banyak pengamat menilai jika penampilan Timnas Indonesia U22 pada pertandingan tersebut memang kurang tampil mengigit, dan malah terkesan sangat membusankan. Mereka pun lantas membandingkan skuad asuhan Indra Shafri dengan skuad Sinta Aeyong, dan banyak yang merasa permainan yang lebih enak dilihat ada pada skuad Sinta Aeyong. Di pola permainan Sinta Aeyong, terkenal dengan sikap agresif dan motot dan tidak mudah menyerah sebelum menit akhir pertandingan. Selain itu, mereka juga menerapkan strategi umpan-umpan pendek dan cepat, berbeda dengan pola permainan Indra Shafri yang lebih banyak melakukan umpan-umpan jauh tapi tidak beraturan. Banyak kehilangan bola dan variasi serangan yang sangat monoton. Alhasil, para netizen pun menuntut agar Indra Shafri digantikan oleh Sinta Aeyong saja, untuk mengarungi kompetisi SEGAMES 2023. Mereka lebih yakin dengan sistem permainan yang diusung oleh Sinta Aeyong ketimbang Indra Shafri, setelah menyaksikan begitu monotonnya permainan Timnas Indonesia U22 di laga pertama melawan Lebanon.